Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi di video kali ini teman-teman Kembali lagi admin akan melanjutkan video informasi saya Untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia Tentang TKTK yang berkaitan dengan guru honorer Yang tidak memiliki sekolah induk Pada saat mendaftar guru P3K di tahun 2021 Seperti itu Jadi judul yang tepat untuk video ini teman-teman adalah Tiga skenario yang kemungkinan besar guru honorer bisa lakukan Pada saat melamar formasi P3K guru di sekolah lain Atau tiga skenario baru guru honorer melamar formasi P3K guru di sekolah lain Melamar formasi di sekolah lain ini aturannya Ada plus dan tentu saja ada minusnya teman-teman ya Oke kita coba lanjut videonya saja Nah di video kali ini dasar hukum kita masih tentang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Ada pun peraturannya yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru Pada instansi daerah tahun 2021 Jadi ini adalah landasan kita untuk membahas konten ini Yaitu tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 28 Tahun 2021 Oke teman-teman tanpa basa-basi lagi kita langsung ke tutorialnya saja ya Nah disini teman-teman perhatikan Masih yang kemarin ya Di pasal 29 teman-teman ya Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut Jadi tentunya ada ketentuan teman-teman ya Untuk pemilihan kebutuhan P3K Yang pertama adalah dalam hal kebutuhan P3K Tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini Maka pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut Selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai Nah tentu saja hal ini tidak jadi masalah bagi teman-teman guru honorer Yang memiliki sekolah induk yang menyediakan formasi yang linier dengan ijasa Ataupun sertifikat pendidik teman-teman Bahkan menjadi salah satu kunci yang membuka peluang emas Bagi teman-teman guru honorer untuk lolos P3K Namun yang jadi masalah adalah bagi teman-teman guru honorer Yang ternyata di sekolah induknya itu tidak memiliki sertifikat pendidik Eh sorry Tidak memiliki formasi yang linier dengan kualifikasi pendidikan dan sertifikat pendidiknya Dan itu terbentur dengan pasal 29 di ayat poin B ya Pasal 29 poin B disini Peraturan Menpan RB ya Nomor 28 tahun 2021 Disini mereka terbentur di poin B Yaitu jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar Sebagaimana dimaksud huruf A Maksudnya huruf A disini berarti Guru honorer yang memang sudah mengabdi lama di sekolah induk Yang memiliki formasi linier Maka guru honorer yang lain Yang dari sekolah lain itu Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar Sebagaimana dimaksud dalam huruf A Itu tidak dapat lagi dilamar oleh pelamar Yang berasal dari sekolah lain Seperti itu Jadi disini kita akan mencoba membahas skenario apa yang kemungkinan terjadi teman-teman ya Berdasarkan poin B pasal 29 Nah kita lanjutkan di poin C disini teman-teman ya Di poin C dilanjutkan Dalam hal kebutuhan P3K Tidak tersedia di sekolah tempat pelamar Ini adalah salah satu solusi sebenarnya Yang diberikan oleh pihak kementerian kepada teman-teman guru honorer Yang tidak memiliki formasi di sekolah induk Nah ini solusinya di poin C teman-teman ya Namun ini kalau admin berpikir Ini sangat apa namanya Kecil peluang juga sebenarnya ya Ini kecil-kecil peluang juga disini Disini dijelaskan Bahwa dalam hal kebutuhan PPPK Tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar Maka pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya Jadi ini adalah salah satu solusi di peraturan menteri terbaru ini Peraturan menpan RB yang terbaru ini Nah disini untuk poin C Kita akan coba bahas skenarionya ya Kita akan bahas skenarionya untuk poin C Jika pelamar mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya Jadi teman-teman tonton video ini sampai selesai Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Silahkan di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman ya Oke kita lanjut ke skenarionya teman-teman ya Tiga skenario jitunya Nah skenario pertama Ini adalah gambaran skenario yang admin cuma buat Berkaitan dengan poin C tadi Ya seperti itu Ya kita kunci dulu Untuk skenario pertama Contohnya di SD Malati Formasi guru SD di SD Malati itu ada dua Kemudian guru honorernya ada dua dengan ijasa PGSD Nah di SD Malati kan menyediakan formasi guru SD ya Guru kelas maksudnya Sedangkan di sekolah B Formasi guru SDnya tidak ada teman-teman ya Maka guru honorernya juga ada dua Guru honorernya ada dua Ijasa keduanya adalah bahasa Indonesia berserdik 027 Berarti linier dengan guru kelas Namun Guru honorer yang dari sekolah B ini Tetap tidak bisa melamar ke sekolah Melati Atau di SD Malati Alasannya kenapa? Karena di SD Malati memang sudah ada Dua guru honorer yang ternyata juga berijasa PGSD Jadi secara otomatis kedua guru honorer ini Akan mengisi formasi yang ada di sekolah mereka Yaitu di SD Malati Sedangkan guru honorer Meskipun bersertifikat pendidik Dan mendapatkan afirmasi Guru honorer ini yang dari sekolah B Harus mencari kembali bersusah payah kembali Mencari sekolah yang linier dengan ijasa mereka Tidak mungkin mereka mendaftar di SD Malati Karena ada dua formasi Tetapi ada dua juga guru honorer Yang ijasanya linier dengan Formasi yang mereka dapatkan di sekolah induk Jadi secara otomatis Skenario pertama Guru honorer dari sekolah lain Itu wajib mencari sekolah lain Bukan di SD Malati Seperti itu teman-temannya Jadi teman-teman mudah-mudahan paham ya Ini skenario pertama yang kemungkinan besar terjadi Teman-teman ya Berdasarkan poin B Dan poin C Di pasal 29 Peraturan Menteri Menpan RB Nomor 28 Tahun 2021 Oke kita lanjut Di skenario yang kedua Nah disini skenario yang kedua teman-teman Yang kemungkinan besar terjadi Berdasarkan poin B dan poin C Yang admin tangkap dari peraturan baru tersebut Yaitu di SD Malati Anggaplah di SD Malati itu Kita kunci dulu Ada formasi guru SD Formasinya ini teman-teman ada dua ya Nah ada dua Kemudian guru honorernya ada dua orang Satu orang yang berijasa bahasa Inggris Dan satu orang yang berijasa PGSD Oke lah Oke aman Nah di sekolah B Formasi gurunya lagi-lagi tidak ada teman-temannya Tetapi guru honorernya ada dua Ijasa keduanya adalah bahasa Indonesia dengan Serdi 027 Nah kita pantau dulu di SD Malati teman-teman skenario pertama Ada dua guru honorernya ternyata memiliki dua ijasa yang berbeda Satu yang berijasa PGSD dan satu orang berijasa bahasa Inggris Sedangkan formasi guru yang disediakan adalah dua formasi guru kelas SD Jadi di SD Malati itu meskipun guru honorernya ada dua Namun yang berhak untuk mendaftar di SD Malati cuma satu orang Yaitu yang berijasa PGSD Sedangkan guru honorer lainnya yang berijasa bahasa Inggris ini Harus mencari formasi yang sesuai dengan ijasa bahasa Inggrisnya Tidak mungkin melamar di SD berasakan peraturan Tetapi harus mendaftar di SMP Seperti itu teman-teman ya Jadi secara otomatis cuma satu orang guru honorer Yang mengisi satu slot formasi yang ada di SD Malati Berarti masih menyediakan satu formasi lagi Nah satu formasi ini ternyata bisa diisi oleh dua guru honorer yang ada di sekolah B Nah guru honorer yang ada di sekolah B itu berijasa bahasa Indonesia dengan Sardi 027 Berarti linier dengan formasi guru kelas SD Secara otomatis dua guru ini bisa mengisi satu slot di SD Malati Meskipun satu slot lainnya sudah dikunci oleh guru honorer yang ada di sana Tetapi satu slot ini bisa diperbutkan oleh dua orang atau dua guru dari sekolah B Karena satu guru honorernya itu tidak linier terpaksa harus ke SMP untuk mendaftar P3K Jadi masih menyisakan satu formasi kosong di SD Malati Yang bisa dilamar oleh dua guru honorer yang ada di sekolah B yang berijasa bahasa Indonesia dengan Sardi 027 Seperti itu teman-teman Jadi ini skenario kedua yang bisa saja terjadi di pendaftaran P3K berdasarkan pasal 29 poin B dan poin C Seperti itu ya Oke kita lanjut di skenario yang terakhir atau skenario yang ketiga Lanjut teman-teman ya Mumpung admin lagi semangat nih Oke skenario yang ketiga adalah di SD Malati itu formasi guru SD nya ada dua Guru honorernya juga ada dua Satu yang berijasa bahasa Inggris dan satu lagi yang berijasa pendidikan agama Islam Sedangkan formasi yang disediakan adalah formasi matekoh Anjir Aduh Oke kita ke skenario yang ketiga teman-teman ya Oke kita ke skenario yang ketiga Diperhatikan disini di SD Malati itu formasi guru SD nya ada dua orang Berarti guru kelas teman-teman yang disediakan guru kelas ya Ada dua orang kemudian guru honorernya ada dua orang Tetapi ijasanya beda-beda yaitu yang pertama Satu orang berijasa bahasa Inggris dan satu orang lagi berijasa pendidikan agama Islam Sedangkan di sekolah B formasi guru SD nya tidak ada Guru kelasnya tidak ada Sedangkan mereka memiliki dua guru honorer Yang ijasa keduanya adalah PGSD teman-teman ya Ijasa keduanya PGSD Nah kita pantau dulu yang di SD Malati Ternyata yang di SD Malati itu Kedua guru honorer yang ada di sana Itu tidak bisa melamar di sekolah induk mereka Kenapa? Karena satu orang berijasa bahasa Inggris Berarti tidak linier dengan guru kelas SD Berarti harus ke SMP untuk mendaftar Sedangkan satu orang lagi guru honorer yang mengabdi di SD Malati itu Ternyata tidak berijasa PGSD Tetapi malahan berijasa pendidikan agama Islam Berarti juga tidak linier dengan formasi guru kelas SD berdasarkan linieritas ijasa Nah jadi secara otomatis formasi yang ada di SD Malati itu Formasi yang ada di SD Malati itu kosong teman-teman ya Formasinya zong atau sorry Orang yang melamar di SD Malati itu kosong Berarti kemungkinan besar dari sekolah B Yang memang formasinya tidak ada Formasi guru SD nya tidak ada Sedangkan guru honorer nya dua orang berijasa PGSD Berarti secara otomatis itu bisa melamar di SD Malati Kenapa bisa melamar di SD Malati? Karena keduanya berijasa PGSD Berarti linier dengan formasi yang ada di SD Malati Sedangkan guru honorer yang ada di SD Malati Harus keluar untuk mencari formasi Karena ijasa mereka itu tidak linier dari Berarti ijasa mereka itu tidak linier dengan formasi yang disediakan di sekolah induk mereka Seperti itu Jadi ini cukup menguntungkan bagi teman-teman guru honorer Yang tidak memiliki sekolah induk Dan berhasil mendapatkan formasi di sekolah lain Ya seperti itu Jadi itu tiga skenario teman-teman ya Itu tiga skenario yang kemungkinan besar terjadi di pendaftaran guru P3K di tahun 2021 Seperti itu teman-teman ya Oke teman-teman mungkin cukup sampai disini video informasi saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!